Dua kawanan jambret di kawasan Kambang berhasil diamankan saat beraksi. Keduanya ditangkap polisi setelah babak belur di amuk masa. Dua kawanan penjambret ulung terpaksa berhenti menjalankan aksi kejahatannya. Pasalnya tim satres kriminal Polresta Jambi berhasil meringkus keduanya. Keduanya adalah Raden Agus Rianto alias Agus dan Deddy Subrata alias Deddy. Kapolresta Jambi, Kompas Poldover, Kristian mengatakan kedua kawanan tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Agustus 2020 lalu. Berdasarkan kronologi kejadian, kedua tersangka kedapatan tengah melakukan aksi penjambretan terhadap seorang warga kota Jambi berjenis kelamin perempuan bernama I.C. Febriansi. Aksi terjadi saat korban selesai mengecek saldo ATM di depan rumah sakit Kambang tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 9 malam. Mengetahui sang korban pulang dari ATM, Agus dan Eddy langsung memepet motor I.C. dan mengambil beberapa harta berharga dari dasport motor. Kedua tersangka sempat kabur akan tetapi terjatuh dan berhasil ditangkap warga. Tersangka kemudian diserahkan ke kantor polisi. Dari hasil penangkapan, barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu buah dompet berwarna coklat berisikan dua unit handphone dan uang tunai Rp18.700. Kedua tersangka akan dikenakan pasal 363 ayat 1 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Tempat kejadian perkara di depan rumah sakit Kambang, Jalan Amir Hamzah, Kecamatan Terlayapura, Kota Jambi. Waktu kejadiannya hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terlapor atau pelaku atas nama RAS umur 28 tahun laki-laki keluarga negara Indonesia pekerjaan perubangunan alamat Desa Padomangan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi. Kemudian pelaku yang kedua DS umur 26 tahun, keluarga negara Indonesia alamat Desa Senau, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi.